Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mata kuliah perekonomian Indonesia Pertama kita akan membahas terkait sejarah dan sistem perekonomian di Indonesia Tokoh ekonomi Indonesia Sebelum kita membahas terkait sejarah perekonomian Indonesia Perkembangan perekonomian di Indonesia tak lepas dari peran para pemikir ekonomi di Indonesia Para pemikir tersebut ahli di berbagai bidang Negara kita memiliki banyak tokoh ekonomi yang terkenal diantaranya Yang pertama Muhammad Hatta Kedua Wijoyo Niti Sasro Sumitro Joyo Hati Kusumo Syahrir Mubiarto Dan Budiono Sejarah perekonomian di Indonesia Periodisasi perekonomian Indonesia Yaitu A. Tahun 1945 sampai dengan 1952 Ekonomi perang dan gerilya Ditandai dengan kebijakan penghapusan aset-aset ekonomi negara Untuk menghindari penggunaan oleh penjajah B. 1952 sampai dengan 1959 Pembangunan ekonomi nasional Ditandai dengan langkah-langkah konsolidasi ekonomi negara Dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing Kemudian yang C. 1959 sampai dengan 1966 Ekonomi terpimpin Ekonomi terpimpin ditandai dengan kebijakan negara Pembangunan ekonomi Ekonomi menjadi panglima E. 1973 sampai dengan 1980 Ekonomi Bonanza Minyak Ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat Dan pemerataan hasil pembangunan Serta melimpahnya pendapatan devisa Dari komoditas migas Industri substitusi impor Di sini Indonesia menjadi negara industri baru Asia F. 1980 sampai dengan 1987 Ekonomi Pasca Bonanza Minyak Meredupnya peranan migas Dan lebih berorientasi pada aspek keadilan sosial dan pemerataan Di sini terjadi masa keprihatinan D. 1987 sampai dengan 1996 Ekonomi Kerakyatan Adanya kesadaran akan pentingnya membangun unit-unit UKM Dan sektor informal Besarnya hutang luar negeri H. 1996 sampai dengan 2003 Ekonomi Liberal Adanya kebijakan reformasi di berbagai sektor ekonomi Dan pelayanan publik Liberalisasi perdagangan Komersialisasi sektor-sektor publik Dan privatisasi BUMN Kemudian yang I 2003 sampai dengan sekarang Ekonomi Desentralisasi Adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah Dan pembagian keuangan pusat dan daerah secara proporsional Pengertian dan macam sistem ekonomi Pengertian sistem ekonomi Adalah suatu aturan dan tata cara Untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat Dalam menjalankan kegiatan ekonomi Untuk mencapai suatu tujuan Macam-macam sistem ekonomi Yang pertama sistem ekonomi tradisional Dua sistem ekonomi liberal Tiga sistem ekonomi sosialis Dan empat sistem ekonomi campuran Sistem perekonomian tradisional Adalah sistem perekonomian yang masih menggunakan tradisi turun-menurun Untuk mengatur seluruh aspek kehidupan dengan perilakunya Telah menjadi nilai budaya setempat Ciri-cirinya A. Kegiatan produksi tergantung pada alam B. Alat produksi sangat sederhana C. Pertukarannya secara barter D. Belum mengenal adanya pembagian kerja E. Teknik produksi diajari secara turun-temurun F. Masyarakat masih sulit menerima perubahan dari luar Kelebihannya A. Hubungan kekeluargaan sangat kuat B. Mengutamakan keuntungan bersama Untuk kekurangannya adalah Tidak mau menerima perubahan dari luar Dan tidak menguasai teknologi Sistem perekonomian bebas atau liberal atau lysis fire Adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya Dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu Untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya Ciri-cirinya A. Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi B. Adanya kebebasan berusaha dan bersaing C. Campur tangan pemerintah dibatasi Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan D. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya E. Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi F. Individu bebas memilih lapangan pekerjaan G. Terdapat persaingan di antara pengusaha Kekurangan sistem ekonomi liberal Yang pertama muncul kesenjangan antara si kaya dan si miskin Kedua mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat Ketiga sulit terjadi pemerataan pendapatan Dan yang terakhir kebebasan disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras yang lemah Peletak dasar liberalisme ekonomi adalah Adam Smith Negara sistem ekonomi liberal contohnya adalah Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris Sistem perekonomian sosialisme atau komando Adalah sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak ada penindasan ekonomi Ciri-cirinya yang pertama pemerintah menguasai dan mengatur perekonomian Yang kedua harga dan penyaluran barang ditentukan oleh pemerintah Dan yang ketiga produksi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Untuk kelebihannya A. Kebutuhan rakyat dijamin terpenuhi B. Djamin adanya pemerataan C. Tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin Kekurangannya Yang pertama mengurangi kebebasan produsen untuk mengembangkan produksi sehingga menghambat inovasi Kedua tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya Dan yang terakhir kurang adanya variasi dalam memproduksi barang Sistem perekonomian Perekonomian campuran Adalah merupakan campuran antara sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosial Ciri-cirinya A. Pemerintah ikut aktif dalam kegiatan perekonomian B. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan C. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar D. Suasa diberi kebebasan di bidang perekonomian Negara penganut sistem ekonomi campuran Antara lain Indonesia, Jepang, dan Singapura Sistem perekonomian di Indonesia Indonesia menganut sistem ekonomi demokrasi Adalah di mana kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah Sistem ekonomi demokrasi memiliki tiga landasan Yang pertama landasan idil Yaitu Pancasila Kemudian landasan konstitusional Yaitu UUD 1945 Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4 Dan yang terakhir landasan operasional Yaitu GBHN Pelaku utama dalam sistem perekonomian Indonesia Ada tiga pelaku utama yang merupakan kekuatan sistem perekonomian di Indonesia Atau disebut tiga pilar perekonomian Indonesia Yaitu Satu Pemerintah atau BUMN Kemudian yang kedua Ada swasta atau BUMS Ketiga Ada kooperasi Untuk sistem demokrasi ekonomi berdasar pada UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1-4 Ayat pertama berisi kooperasi Ayat 2 dan 3 terkait perusahaan negara Dan ayat keempat merupakan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi Ciri-ciri positif demokrasi ekonomi A. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan B. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara Dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara C. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat D. Fakir miskin dan anak-anak terlantar diperihara oleh negara E. Setiap warga negara diberi kebebasan untuk memilih dalam menentukan pekerjaan dan kehidupan yang layak F. Hak milik perseorangan diakui tetapi dalam batas pemanfaatannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum G. Penggunaan sumber-sumber keuangan dan kekayaan negara atas pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat Sedangkan pengawasan dan kebijakannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat H. Potensi inisiatif serta daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum Ciri-ciri negatif yang harus dihindari dalam demokrasi ekonomi A. Sistem persaingan bebas yang akan menyebabkan homo hominilupus B. Sistem etatisme yang memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk mendominasi perekonomian sehingga akan mematikan potensi dan daya kreasi masyarakat C. Sistem monopoli yang memusatkan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok yang akan merugikan masyarakat BUMN Permodalan diambil dari APBN Dibentuk pemerintah dan bertujuan melayani kepentingan umum dan mensejahterakan masyarakat Peran ganda pemerintah dalam perekonomian Yang pertama, peran dalam kegiatan ekonomi Misalkan cabang produksi primer kebutuhan masyarakat seperti BBM, jasa telekomunikasi, POS, PLN, dan Bulog Peran kedua adalah peran perencana pengarah dalam kegiatan ekonomi Ada beberapa peran dalam hal ini Yaitu Kebijakan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat Contohnya Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum Berikutnya Kebijakan dunia usaha Contohnya Mengeluarkan undang-undang nomor 7 tahun 1992 Kemudian mengubah bentuk perusahaan negara agar tidak merugi Ketiga Kebijakan perdagangan luar negeri yang mengatur ekspor-impor Kebijakan berikutnya adalah mengatur dan mengendalikan harga dengan jalan menetapkan harga 9 bahan pokok Kebijakan selanjutnya merupakan kebijakan peningkatan mutu SDM Ada lagi kebijakan fiskal Di sini dalam bidang anggaran negara Dan yang terakhir kebijakan moneter Yaitu menjaga kestabilian harga dan nilai mata uang BUMS Menurut undang-undang nomor 6 tahun 1967 Berperan dengan mengandalkan kekuatan modal Bertujuan pemupukan laba individu Dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Contohnya PT. Astra International PT. Gobel Dharma Nusantara PT. Freeport Indonesia Company Dan PT. Kobatin Yang ketiga Kooperasi Pengertian kooperasi Kooperasi di Indonesia berlandaskan pada pasal 33 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Berkedudukan sebagai sokong guru perekonomian Indonesia Yang dipelopori oleh Raden Aryawira Atmaja Kooperasi pada zaman pendudukan Jepang disebut Kumiai Landasan kooperasi Yang pertama adalah landasan ideal yaitu Pancasila Landasan struktural UUD 1945 Landasan operasional Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 Dan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Selanjutnya ada landasan mental yaitu kesadaran pribadi dan kesetiakawanan Tujuan kooperasi sendiri adalah mensejahterakan anggotanya Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 2 Asas kekeluargaan merupakan asas dasar kooperasi Fungsi dan peran kooperasi Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 pasal 4 Menyatakan bahwa peran kooperasi sebagai berikut Yang pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota Kedua turut serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia Ketiga memperkokoh perekonomian rakyat Keempat berusaha mewujudkan perekonomian nasional Yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan Peran kooperasi menurut UUD 1945 pasal 33 ayat 1 adalah Sebagai badan usaha pengelola perusahaan dan sebagai gerakan ekonomi rakyat Bentuk dan jenis kooperasi Kooperasi primer paling sedikit anggotanya 20 orang Kooperasi sekunder kumpulan beberapa kooperasi primer maupun sekunder Jenis kooperasi Kooperasi simpan pinjam Kooperasi konsumen, kooperasi produsen, kooperasi pemasaran, dan kooperasi jasa Modal kooperasi terdiri dari modal sendiri Yaitu berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan atau SHU, dan hibah Berikutnya ada lagi modal pinjaman Yang berupa simpanan sukarela, pinjaman dari kooperasi lain, dan lain-lain Manfaatnya adalah meningkatkan penghasilan anggota Menumbuhkan sikap jujur Mendidik anggotanya memiliki semangat kerjasama dan kekeluargaan Perangkat kooperasi Yang pertama adalah rapat anggota tahunan Kedua, pengurus Dan yang ketiga, pengawas Dan yang ketiga, pengurus Fungsi dari pelaku ekonomi Yang pertama, kooperasi Pemerataan hasil ekonomi Pertumbuhan kegiatan ekonomi Kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi Kemudian BUMS atau swasta Pertumbuhan kegiatan ekonomi Pemerataan hasil ekonomi Mendukung kegiatan ekonomi Dan yang terakhir, BUMN Fungsinya untuk kestabilan yang mendukung kegiatan ekonomi Pemerataan hasil pertumbuhan kegiatan ekonomi Demikian materi kali ini Terima kasih Sampai jumpa lagi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih